Intro Gunung itu menantang ya Iya semua gunung itu menantang ya om Om Jakar keras aja ini Bukan gunung itu om Gunung itu gunung Itu saya pengen terbang kesana Tapi teman teman lihat disana Disana tuh banyak yang main layangan Banyak yang main layangan Tadi saya ketemu teman teman Wah lagi bawa layangan banyak banget Jadi saya ngeri buat terbang kesangkut Di video ini teman teman saya pengen cerita Ada dua hal vital Dua hal mendasar gimana Drone ini bisa jadi prestasi Begitu ya teman teman Saya udah kan pernah udah bilang Udah pernah bilang bahwa Kalau drone di kita di Indonesia Sulit banget Susahnya pake banget Untuk jadi prestasi Tapi ada dua hal mendasarnya Supaya bisa jadi prestasi Kita mulai ya teman teman Gini teman teman Kayak om dance app juga katanya kan Anaknya latihan Latihan pake micin Latihan pake drone kecil Kemudian yang anak anak muda Kalau teman teman perhatikan Anak anak muda Yang main drone itu Yang jadi juara Maksudnya juara-juara drone itu Kayak kapten panuver Minchen Gitu di kita juga banyak kan Juara-juara yang drone itu Itu anak-anak muda Paling umur-umur SMP Umur-umur SMA gitu Kenapa Kenapa Begini masalahnya Ada dua hal vital Dua hal yang mendasar Dua hal yang krusial Yang perlu dimiliki oleh Seorang pilot FPP Yang pertama itu Mata Jadi ketajaman mata Pilot itu mutlak Ketajaman mata itu mutlak Gitu Itu yang pertama Yang kedua Reflek Reflek teman teman Reflek Gini Kita seiring usia Akui aja Bahwa kita itu manusia Seiring usia Reflek kita turun Makanya Yang kita itu Hampir gak mungkin Jadi juara Gak mungkin Yang juara itu Mesti anak-anak muda Gini drone itu Analoginya Sama dengan ini Hampir mirip dengan Balap kuda Gitu Kuda juga Sama Ada masa kemasannya Dia Umur berapa Si kuda ini Bisa larinya paling kenceng Begitu Kuda kalau udah loyo Ya dipensiunkan dia Begitu Jadi narik handok mungkin Nah kemudian Yang contoh lainnya Tenis Tenis Misalnya tenis lapangan Coba teman-teman lihat Perhatikan Tenis lapangan Pemain tenis lapangan itu Juara itu Mesti anak-anak muda Gitu Ada Ada ininya Ada rentangnya Dari misalnya 18 Sampai kira-kira 25 30 itu udah terlalu tua Terlalu tua Untuk seorang pemain tenis Gitu Jadi Kalau umur-umur kita Nih kayak saya Saya kan udah setengah abad Saya juga Saya sering lihat Kayak om Suhu Suhu Ogi Suhu Ogi Juga kan Lagi rajin Rajin aktif Tapi Ketahuilah bahwa Seumur kita itu Kita paling juga Hobi Kita gak mungkin Jadi prestasi Amat-sangat kecil Kecuali yang lain gak bisa terbang Lawan kita Ya bisa jadi juara Yang lain bisa main coklat Lawan Om Soko Yang berapa tahun Tadihan Ya jelas aja menang Tapi kalau Dengan skill yang sama Umurnya beda Mesti anak muda Yang menang Gitu Jadi Saya juga selalu menyarankan Ke teman-teman Kalau untuk Menjalani hobi ini Kita Ya kita ketahui lah Batasan kita Kita tuh punya batasan Gitu Kayak saya 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 Enjoy-nya freestyle aja Gitu Saya gak racing Gitu Saya udah tua Saya tau Saya ngaku udah tua Gitu Tadi saya terbang di atas Di atas Dan saya makan dulu Kenapa saya makan dulu Karena udah inilah Saya udah pengalaman Kalau sebelum makan Saya terbang Ketika crash Atau hilang Apa-apa itu Males makan Teman-teman Kalau makan dulu Minimal ya Kita ada tenaga lah Buat ngambil drone yang ini Drone yang jatuh Atau yang crash Atau gimana Gitu Jadi saya biasain makan dulu Habis makan Terus saya terbang Begitu Pakai baterai Leon Dan saya terbang Keliling-keliling aja Si ibu Dan si ibu yang punya Warung makan Juga seneng ngeliatin Ada anak Anak kecil Kalau dimana-mana Kan anak-anak kecil Seneng Begitu Cuman Perlu diketahui Ya di kita Ini Bonus sharing pengalaman Buat teman-teman Kalau di kita Memang kalau Untuk ngarepin kita Dari hadiah Hadiah Dari kejuara Misalnya Anaknya om Dates APP Atau anaknya Bang Sogo Anaknya Suhuwogi Atau Om Gilang Atau siapapun Om Diko Anaknya gitu Terus Karena ngeliat Bapaknya Punya drone Latihan drone Dan bisa berprestasi Gitu Kalau di kita Tetap gak bisa Dijadikan Lahat usaha Gitu Kenapa? Karena hadiahnya Di kita itu Kecil banget Gak bisa dipakai Buat Buat usaha Gak bisa Jadi kalau di kita Di kita itu Sampingan aja Semua tahuan saya Begitu Saya di tenis juga sama Saya ada Teman-teman Ngelatih Anaknya tenis Sampai habis Piliaran Asli Aslinya Kalau teman-teman Gak percaya Bisa ketemu saya Bisa saya Antar ke orangnya Dan anaknya Pernah juara Di Batam Juara berapa Juara dua Paling dari Modalnya miliaran Dapat hadiah Itu 10 juta Paling hebat-hebatnya 12 juta 15 juta Gak sepadan Jadi teman-teman Ketahui Untuk di kita Hampir gak Hampir gak mungkin Untuk kondisi saat ini Kecuali kalau Ya teman-teman Ada kesadaran Semua Tapi harus semua Gak bisa Gak bisa bagian perbagian Harus semua Jadi kalau ada teman-teman Anak yang berprestasi Ya lombanya di luar negeri aja Ya gitu Kalau menurut Pengalaman saya Saya seringkan Dan Kalau ada kira-kira Pengalaman dari teman-teman Yang lain Silahkan tulis di dalam komentar Saya mohon izin Saya mau freestyle aja Disini Karena disana Kalau mau saya long range Disana ada Teman-teman lagi main itu Lagi main layangan Jadi main layangan Teman-teman apa Ngelatin kalau saya Ini jilmek Teman-teman Saya ngaku aja Santai aja Emang saya suka kok Apa rupanya Saya udah gak kok Kedat Saya mohon izin Saya mau Teman-teman Selamat berakhir Pekan Jaga kesehatan Dan enjoy Azab Azab Waktu itu Wah Bisi Begangan saya Bisi Disirang layangan Saya Kayak tadi itu Tapi Nanti Gila kan Bisi Bayang Obat Turang kan Terima kasih Terima kasih saya mau luhur saya mau luhur ya luhur luhur dengan saya luhur luhur pesan jadi mau gunakan alang layangan ya ya saya siun etak saya siun karena kenur masalahnya tinggalkan hahaha jauhnya dia sebera meter cik dikali sebera meter gak bayang hah hahaha balik akhirnya balik oke tinggal ini becahan saya lamun iya ya lamun anapnya awur seolah iya nanti lalayangan batul terguna saya ini bisa gantian saya masih kasabat kalau tadi lalayangan arah halus ini berada hahaha hahaha akhirnya banyak masih gila musayah ini batul kan terguna saya hahaha hahaha ya kan iya iya tadi kapungan itu sakilow 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 itu harus dekat tinggal ya itu hahaha 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 akhirnya bangunawan perumahan iya 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 dihanapkan drone katinya hahaha katinya lalaykan dunya itu itu hahaha iya asib lah lumayan benar ini hahah 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 hahaha nya hahaha ya sudah bisa ayah bekerja jika mengatakan kami ya sudah mudah dalamnya 5 menit apa, mas cruise bio karda karda karan saya karda